Oke guys, welcome back to my channel di Yonko Gaming Oke, pada kesempatan kali ini Gue bakal nge-unboxing ya paketan gue kemarin yang udah gue pesan Yaitu berupa hairphone ya Hairphone yang mereknya itu Sades ya Sades kalo gak salah Soalnya kemarin gue sering nge-cast sama temen-temen juga Sering main gameplay sama streaming Jadi gue sering kemarin tuh pake headset ini Mesek headset ya namanya gak usah disebutin juga ya Disini gue udah beli sebelumnya headset ini Jadi pas gue pake itu Di telinga gue itu gak pas Jadi lubang telinganya gak tertutup semua Otomatis kalo misalnya pake lama Temen-temen semua pake lama Telinga itu bisa panas ya Jadi satu jam udah sedikit pusing ya Kalo misalnya temen-temen buat main game lama-lama Gue lebih nyaranin headset atau hairphone itu Yang bisa tertutup telinga semua Jadi dua jam tiga jam kalian main itu gak masalah ya Dan kemarin gue juga mesennya itu merek Sades Itu spednya dari modelnya itu SA766S ya Dengan lumayan lah garansinya itu satu tahun ya Garansi distributor gue dapet kemarin Dan kemarin gue udah dapet teleponan dari paketannya dan udah dateng ya Oke ini paketannya udah dateng kemarin Dan kita bakal unboxing pada kesempatan kali ini ya Merek Sades ya Dari spesifikasi yang udah gue review dari semuanya Ini cocok buat telinga gue yang sedikit agak besar ya Jadi ya mungkin kita bisa cek langsung ya Apa benar speknya Nah ini reviewnya Review depannya Keren kan Nah ini merupakan headset gaming Yang kemarin gue reviewnya itu Sponsor LOL ya Sponsor turnamen LOL Saat itu ya Di India kalau gak salah ya Oke kita bakal unboxing pada kesempatan kali ini Dari kemasannya udah Dari kemasannya udah sedikit mewah ya guys Teman-teman Lumayan lah sekelas headset gadget 400-500an Headset gaming ya Gaming Ries Hades Oke Nah Mungkin kita bakal review gak mungkin pake ini ya gue Oke Kita bakal coba liat Speknya gimana Oh ada kuncian juga disini guys Jadi Kalau headset-headset Kalau headset-headset yang budgetnya menengah gitu Atau rata ke atas Banyak safety-nya ya Kemarin gue Yang headset yang tadi Itu Gak ada apa safety-nya Kemarin tuh budget 200-an Nah Ini udah gue buka semuanya Disini ada Ini bisa digerakin ya Teman-teman Jadi kalau misalnya kepala lo tuh Diameternya agak besar Jadi lo bisa Apa Nah ini Kalau gue pasang Udah Nutup semua Nutup ringa gue Jadi kalau misalnya teman-teman lo bicara Otomatis Gak terlalu berisik ya Gak terlalu berisik Dengan mic-nya juga Engselnya juga cukup bagus ya Bisa dipatah-patahin gini ya Nanti kita juga bakal review Gimana kualitas mic-nya ya Oke Disini kalau liat apa Colokannya ini Oke kita buka dulu ya Nah Ini Apa ya Colokannya itu USB cuy Jadi kalau yang kemarin itu Colokannya Aux ya Aux Dan ini Lumayan Kabelnya itu 2 meteran lah Panjangnya Dan juga ada Stop contact ya Jelenis untuk Ini jelas Seperti Stop contact Buat Buat Ngidup matiin Sama nambah Kurang volumenya ya Ada merek Razades-nya juga Dan disini juga Colokannya Apa ya USB Susah dipatah-patahin ya Mungkin ini sedikit kekurangan dari gue Jadi kalau misalnya lo colokin ke Apa PC Itu Harus lurus ini Harus lurus Jadi kalau misalnya Bengkok itu Susah Rasa gue cuma Itu aja Cuma itu aja Yang kekurangannya ya Oke Kita lihat Dari Atasannya juga Cukup nyaman Kalau dipake Juga bisa diatur ya Ukurannya Sini Ini Bisa Longgar-longgar Iya Bisa lo gerakin ya Oke Kita bakal Review Gimana Kualitas audionya ya Teman-teman Oke Kita coba Celokin Oke Kemarin juga gue sedikit Apa ya Kasih info Kemarin Kalau yang Yang kemarin Itu Device-nya itu Nggak kebaca Sama PC gue Nggak kebaca Pas gue Nyambung pake Kabel Ngambung pake Splitter kemarin Juga nggak kebaca Dan kemarin Gue juga udah review Sada sini Insyaallah kebaca Mungkin kita coba Nyambungin ke PC Dan lihat Kualitas audionya Udah gue sambungin Ini ke PC Dan Bisa kalian lihat Ini ada tombol Pengaturan Ada plus Minus Oke Dan gue bakal bandingin Suara mix Dynamic Sama Yang Sama headset Oke Gue bakal cek Ini Cek 123 Ini masih sama Mix Dynamic Dan Bakal gue ganti Nah Gue udah Nyambungin nih Headset Ke Rekamannya Kita bakal bandingin ya Ini Rasa Cek 123 Nah Ini sedikit Lebih Adem ya Dengarnya Lebih pas Suaranya Walaupun Jaraknya Sedikit Jauh dari mulut Tapi suaranya Lebih jelas Daripada Dynamic Dynamic Oke Mungkin Sekian Review Review pada Video Unboxing Kali ini ya Dan Mungkin buat teman-teman Yang mau nanya-nanya Sepusar headset Yang udah Gue unboxing Sebentar ini Mungkin bisa langsung Komen di kolom Komentar Dan Oke Mungkin sekian Review Unboxing Dari Headset Sades Gue ya Yang baru Kita order Kemarin Mungkin Next Video Bakal Ada Unboxing lagi Atau Video-video Lainnya Mungkin Kalian mau Request Request Tentang Video Atau Tutorial Bisa Langsung Saja Komen Di kolom Komentarnya Oke See you Next Konten Selanjutnya Bye Bye